Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel selamat malam Untuk rekan-rekan guru honorer di seluruh Indonesia Pada malam hari ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru ya Terbukai P3K Guru tahun 2022 Yang mana disini kami mendapatkan informasi resmi ya Jadi baru saja ada pengumuman resmi di web SSCISN Untuk semua guru lolos PG ya Jadi ini tentunya ditunjukkan kepada rekan-rekan guru lolos PG Bahwasannya ada informasi pengumuman resmi dari Pan Selenas di web SSCISN Jadi apa namanya Bapak Ibu harap cek ya Harap cek di websitenya SSCISN.co.id ya Jadi kita cek di website resmi dari BKN ya Bukan SSCISN.com Oke sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terupdate dari kami Baik disini kami perlihatkan tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya Disini ada yang kami screenshot dari SSCISN Disini ada tertulis perkembangan informasi terbaru ASN pelayan publik BKN Goit Replink to BKN Goit Disini dikatakan berita resminya Ya dipostin di website SSCISN Sampai saat ini belum ada kebijakan terbaru terkait P3K Dan BKN tidak pernah mengeluarkan arahan terkait kewajiban absensi Bagi P3K pada tanggal 25 Juli 2022 Selain itu website dengan alamat SSCISN.com bukan website resmi dari BKN Nah ini admin dapatkan postingan langsung di ASN pelayan publik di website portal SSCISN Baik kita langsung untuk lebih afdalnya Kayaknya kita langsung saja ke postingannya Bapak Ibu ya Oke disini admin sudah masuk ya kita ketik dulu ya Oke kita ketik dulu websitenya SSCISN ya Nah disini Bapak Ibu perhatikan admin sudah login ya Bukan login sih sebenarnya admin sudah masuk di portal SSCISN.bkn.co.id Jadi untuk portal resmi SSCISN bunyinya seperti ini Tulisannya seperti ini Bapak Ibu ya SSCISN.bkn.go.id Itu adalah website resmi dari BKN ya Untuk SSCISN tempat pendaftaran Nah disini ada pengumuman penting Bapak Ibu ya Ada pengumuman resmi dari Panaselnas dalam hal ini BKN di portal ini ya Nah jadi pada saat Bapak Ibu scroll ke bawah ya Kita masuk ini kan halaman berandanya ya Ini halaman beranda dari portal SSCISN Coba Bapak Ibu scroll ke bawah Nah tampilannya kita scroll-scroll terus ke bawah Disini akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya Nah di scroll ke bawah akan muncul tampilan seperti ini Ya ini ya Ya ini tampilannya ini ya Tampilannya seperti ini Ini sumbernya juga dari Twitter BKN ya Disini dikatakan ASN Pelayan Public BKN Goit Replying to BKN Goit Sampai saat ini belum ada kebijakan terbaru terkait P3K Dan BKN tidak pernah mengeluarkan arahan terkait kewajiban absensi bagi P3K Pada tanggal 25 Juli 2022 Selain itu website dengan alamat SSCISN.com itu bukan website resmi dari BKN Nah jadi sudah sangat jelas ya Jadi sudah sangat resmi Bapak Ibu ya bahwasannya BKN tidak pernah mengeluarkan arahan terkait kewajiban absensi bagi P3K pada tanggal 25 Juli 2022 Terutama bagi yang sudah lolos passing rate Bapak Ibu ya Nah seperti itu Nah terkait dengan hal seperti ini Bapak Ibu ya Kita bisa cek ya Kita bisa cek di beberapa informasi juga di media elektronik ya Kita coba samakan persep Nah ketika kita browsing Bapak Ibu ya Ketika kita browsing di Google SSCISN.com ya tulisannya seperti ini Ketika kita browsing tampilannya seperti ini Maka kita akan mendapatkan informasi seperti ini Di sini sudah ada top stories ya Sudah ada top stories di Google ya Di sini dikatakan peringatan BKN soal situs SSCISN palsu SSCISN.com bukan portal resmi BKN Kemudian dari bandung.com hati-hati situs SSCISN palsu BKN Tidak ada wajib absen P3K 2022 ya Kemudian di liputan6.com juga BKN minta masyarakat tak terjebak situs SSCISN SSCISN yang palsu Jadi sudah sangat jelas apa yang admin informasikan tadi Bahwasannya ini sudah diumumkan secara resmi langsung ke portalnya SSCISN.com.id Nah di tribun news ya Di sini juga dibahasakan Bapak Ibu ya Di tribun news kita coba buka ya Kita coba browsing ya Ini masih loading kayaknya Bapak Ibu ya Nah kita pindah ke ayubandun.com Di sini agak kencang ya Di sini hati-hati situs SSCISN palsu BKN Tidak ada wajib absen P3K 2022 Nah di sini dikatakan beredar pesan berantai ya Melalui WhatsApp mengenai wajib absensi Terkait dengan keaktifan seleksi P3K 2022 Bahkan admin sebenarnya juga sempat terkecoh ya Dengan pesan WhatsApp yang admin juga sempat Post admin tidak pernah memastikan bahwa itu benar Admin selalu mengatakan Dior disclaimer ya Bahwasannya ini belum ada pengumuman resmi dari Kemendikbud Seperti itu ya Di sini badan kepegawai negara BKN melalui Instagram resminya BKN Goit Official memberikan pernyataan Bahwa pesan tersebut sudah dipastikan hoaks Masyarakat diminta untuk hati-hati dalam memilih informasi Seputar P3K 2022 Bagaimanapun BKN pun menambahkan bahwa Sampai saat ini belum ada kebijakan bagi P3K Dan BKN tidak pernah mengularkan arahan Terkait kewajiban absensi Lebih lanjut BKN menyebutkan bahwa informasi Seputar P3K 2022 Hanya ada di situs resmi HTTPS SSCISN BKN.co.id Bukan di SSCISN.com Berikut konfirmasi dari BKN atas pesan berantai Yang sudah dipastikan hoaks Seperti itu Bapak Ibu ya Di sini apabila kalian menemukan pesan berantai Melalui WhatsApp atau media lain Terkait dengan absensi keaktifan seleksi P3K Mimin nyatakan bahwa berita tersebut hoaks Sampai saat ini belum ada kebijakan terbaru Terkait P3K dan BKN Tidak pernah mengularkan arahan terkait kewajiban absensi Bagi P3K pada tanggal 25 Juli 2022 Selain itu website dengan alamat SSCISN.com Bukan website resminya BKN Jangan terkecoh ya Sobat Tulis BKN menanggapi pesan berantai yang beredar di masyarakat Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu ya Apa yang ada di portal SSCISN yang kita baru cek tadi ya Kita sempat cek tadi Bahwasannya di sini Bapak Ibu ya Bapak Ibu perhatikan Ketika kita masuk di portalnya ya Misalnya kita klik untuk mereset password Maka kita akan masuk di portal Ketika kita scroll ke bawah Maka kita akan mendapatkan informasi di sini Nah jadi Bapak Ibu silakan cek sendiri di HPnya Apakah ada tampilan seperti ini Tapi saya yakin akan ada tampilan seperti itu Nah untuk lebih memastikan Apakah memang sudah ada Perubahan data terbaru untuk P3K 2022 Di portal SSCISN Karena terlepas dari itu Banyak beredar informasi Termasuk juga dari kami Itu berdasarkan hasil audiens Termasuk dari mekanisme P3K 2022 Dalam bentuk file yang kami sering analogikan Dalam bentuk semacam persepsi Berdasarkan permempan RB nomor 20 tahun 2022 Namun kalau secara resminya Di SSCISN terkait juknis Pelaksanaan P3K 2022 Itu memang belum ada Bapak Ibu ya Kita coba login di sini Admin yang langsung login ya Oke kita login menggunakan akun SSCISN tahun lalu Kita login masukkan Nah di sini admin sudah login ya Kita langsung buka filenya Nah ini kita masuk di tahap resum ya Nah ketika kita login di akun SSCISN 2021 Itu masih tampilan seperti ini Bapak Ibu Jadi sampai hari ini Malam ini memang tidak ada sama sekali perubahan Jadi sudah dipastikan ya Bahwa apa yang dikatakan di pesan WhatsApp kemarin Itu sudah terbukti hoax ya Seperti itu Itu sudah terbukti hoax Kami sudah pernah membahas bahwasannya Bapak Ibu tetap ya menunggu ya Tetap menunggu informasi terbaru Terkait dengan tanggal 25 Juli Dan ternyata memang informasi terbarunya Bahwasannya itu hoax ya Seperti itu Bapak Ibu ya Dan data-data yang ada di sini Ini masih rangkaian dalam Data P3K tahun 2021 Jadi untuk juknis pendaftaran P3K 2022 Memang belum ada Bapak Ibu ya Oke Mungkin cukup sudah sangat jelas ya Informasi dari kami Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh